Ustaz, saya dulu janda rajin tahajud dan ngaji. Tapi setelah nikah lagi ini, oleh suami tidak boleh tahajud, tidak boleh ngaji. Ini suami macam apa begini? Mestinya suami itu ya bersyukur kalau istrinya rajin tahajud, rajin ngaji. Bersyukurlah rumahnya diberkai Allah SWT. Mungkin mantanannya akan berbual ke beleteng. Wahai para suami. Penjenengan bertanggung jawab kalau menyebabkan istrinya tidak bisa tahajud. Menyebabkan istrinya tidak bisa tahajud. Kalau sesekali, memang Nabi juga bersabda sih. Wanita yang ngotot puasa sunnah, sedangkan suami tidak hidup, maka dosa. Ya, puasa banyak sedih. Puasa sehari berarti tidak akan tinggalkan. Bukan. Apa ngerti tinggal ya? Wanita yang puasa seharian, puasa Senin, kan tidak bisa dipakai. Padahal suami baru datang dari luar kota misalnya. Tapi biasanya yang memetik di sini, saya hidup kok. Ini menurut Al-Quran saja ya. Sehingga diperintahkan untuk pisah ranjang itu laki-laki. Bukan pernah? Berarti apa? Sehingga kuat pisah ranjang adalah? Iya dong. Ini Quran loh. Quran tidak usah dibatah. Tapi kalau tidak kuat, tidak kuat. Tidak kuat juga. Tidak gitu. Tapi tidak kuatnya terekspresi. Kalau perempuan tidak kuat, ya menengah. Memang istilahnya Nabi SAW, wanita itu sebenarnya syahwatnya 100. Tapi malunya 99. Jadi koyok gak patek syahwat. Nah laki-laki tuh syahwatnya satu. Tapi malunya juga satu. Gak patek nduhe. Itu walaupun hadisnya do'if, tapi Rasulullah jauh gitu. Jadi sekali lagi kalau soal-soal yang terkait dengan kebutuhan suami istri ya. Kan juga kolok-kolok. Kadang-kadang tuh ya. Kadang-kadang saja tuh ya. Jadi jangan sampai lah istri yang biasa tahajud. Lalu terpaksa gak bisa tahajud. Maksudnya pilih-pilih dino juga lah. Paling itu telung-pilihnya telung-pilihnya letir. Oh duduk. Kalau jokok. Kalau apa? Rondok. Iya ngecik. Nom-nomu. Duduk kan ya umur lah. Tapi. Ya Allah ya memang. Memang. Itu berpahala. Iya. Berpahala bu. Berpahala pak. Hubungan suami istri itu berpahala. Tapi ojo sampai. Ngeser tahajud. Kan juga suwi toh. Eh. Enggak terus mandi terus tahajud kan. Bu. Yang tanya ini. Tak cerok bu soalnya. Rondo kan. Bien. Rondo wisui juga kok. Berapa tahun ini. Menjanda sudah bertahun-tahun. Ya jadi. Bu. Penjalan harus tetap berusaha. Bisa tahajud. Tetap berusaha. Bisa ngeres. Tetap ngelayani suami sepantasnya. Dan pak suaminya. Bukan penjalan pak. Pak suaminya. Penjalan kebelet. Ya kebelet. Tapi ya ojo. Sampai bu Juni dilarang tahajud. Penjalan nanti dapat musibah. Saya tidak mendoakan jelek. Tapi orang yang menghalangi orang beribadah itu berisiko. Kualat. Kualat apa sih? Ya kualat. Ya kualat. Seperti tadi. Orang yang melarang produk tahfid itu. Risikonya kualat. Karena ayat Al-Quran. Ini juga gitu. Orang baca Quran. Orang tahajud kan. Toh. Gituan itu bisa kapan saja. Nah tahajud kan kudubbengi. Tahajud awan-awan kan gak boleh. Nek ngaji memang boleh kapan saja. Tapi ini kira-kira dugaan saya mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya tidak nuduh. Tapi kira-kira yang itu ya produk seneng pisang. Gak tahajud. Kalau gak nanti sih produk seneng pisang. Awal-awalnya. Produk dinikmati. Nek matilah kalau memang sudah kadung. Tapi ada keterusan.